Dilaporkan Mesir sempat memperingatkan Israel mengenai potensi serangan ganas oleh Hamas. Peringatan tersebut disampaikan pihak Mesir tiga hari sebelum serangan mematikan lintas perbatasan yang dilakukan Hamas. Namun saat Perdana Menteri Israel mengetahui hal tersebut, ia justru meremehkan laporan itu. Justru pihak Netanyahu menolak pemberitaan itu dan menyebutnya sebagai berita palsu. Seperti diketahui, Mesir merupakan negara yang kerap mengontrol siapa saja yang melintasi perbatasannya dengan Gaza. Disebutkan Mesir sering menjadi mediator antara Israel dan Hamas. Diketahui sebelumnya lebih dari 1.500 militan Hamas menyerbu penghalang keamanan Gaza dalam serangan darat, udara, dan laut. Serangan tersebut berlangsung pada Sabtu 7 Oktober 2023. Korban tewas di Israel akibat serangan Hamas telah mencapai 1.200 orang dan lebih dari 1.000 orang tewas akibat serangan udara Israel di Gaza. Israel telah menggempur sasaran Hamas di Gaza sebagai bentuk respons serangan balik. Saat Israel menyerang jalur Gaza, penduduk di wilayah tersebut mengatakan tidak memiliki listrik. Hal itu dikarenakan pembangkit listrik mereka kehabisan bahan bakar. Sementara itu, Hamas mengutuk pernyataan Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang mengatakan Israel memiliki kewajiban untuk menanggapi serangan tersebut yang disebutnya sebagai tindakan jahat. Kelompok Palestina mengatakan pernyataan Biden mempunyai tujuan untuk menghasut, bahkan mempunyai niatan untuk meningkatkan ketegangan di jalur Gaza. Diketahui setelah Hamas menyerang, Amerika Serikat mengklaim akan memindahkan kapal induk, kapal dan jet ke Mediterania Timur. Selain itu, Amerika Serikat akan memberi pasokan peralatan senjata dan amunisi tambahan ke Israel. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!